Kepala KPP Gorontalo Herianto mengatakan medan dilawati oleh tim evakuasi korban. Kepala KPP Gorontalo Herianto juga menjelaskan proses evakuasi dilakukan secara manual, dimana hal ini karena lokasi tambang tidak dapat diakses oleh alat berat. Pantawan Tribun Gorontalo.com sejumlah tim beregu penyelamat berangkat menuju lokasi tambang emas sekira pukul 6 buita pada Senin 8 Juli 2024. Sementara itu untuk gabungan lainnya sudah berangkat sejak kemarin pada Minggu 7 Juli 2024 siang hari. Dan juga saudara, saat ini para petugas evakuasi tengah mencari puluhan korban yang masih belum ditemukan. Terima kasih. 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 Terima kasih.